Lima hari setelah lebaran, jumlah kendaraan di Pelabuhan Bakahuni Lampung terpantau menurun. Kapolres Lampung Selatan AKBP Edwin menyebut penurunan jumlah kendaraan ini justru menjadi rambu. Akan terjadi peningkatan jumlah kendaraan pada puncak arus balik nanti. Peningkatan jumlah kendaraan diprediksi terjadi pada 29 April hingga 1 Mei 2023 atau puncak arus balik lebaran. Hal ini seiring dengan adanya perpanjangan libur sehingga para pemudik memilih untuk menghabiskan waktu lebih lama di kampung halaman.